Halo teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Selamat menonton, selamat berkuasa juga bagi yang menjalankan seorang muslim ya Jadi di video kali ini, aku mau nunjukin ke kalian telur dari ikan cupang Jadi kemarin itu kan aku habis belikan cupang tuh, ada tiga ekor Yang di video kemarin itu kan dua jantan Kemudian ada satu petinan, nah ini petinanya Ini petinanya, sorry ada Valentino Rossi lewat Beli manasin motor Valentino Rossi-nya Ini jadi ada petinanya Ini kalau nggak salah jenis yang lapat tapi yang koli Aku kurang terlalu hafal jenis ikan cupang Tapi ini petinanya, untuk jantan yang satunya itu aku taruh disini Nah itu mohon, mana? Tuh, tuara jantannya Sengaja tatar di kemas perak ini buat menghindari cendik nyamuk Atau buat hiasan juga bagus Kita lanjut ke, kita akan bahas dari Telur ikan cupang pelakat gua ini Jadi kemarin kurang lebih tiga hari yang lalu itu aku campurin jantanan petinanya Jadi setelah dicampurin Setelah sehari dua hari itu nggak ada telur Dan pagi ini aku ngecek ternyata ada telurnya Nah, kira-kira telurnya seperti apa Kita langsung cek aja tempatnya itu disini Nah, kita cek telurnya seperti apa Jadi gitu teman-teman Telur dari ikan cupang itu Berbentuknya putih Nah, ditaruhnya itu di atas bui-bui atau di Kelembung udara ya Jadi kelembung udara yang udah dibuat oleh si jantan Pada saat masa sebelum kawin Jadi selama masa pemijian itu Si jantan itu buat gelembung-gelembung udara Kemudian Petinanya itu Biasanya itu akan seperti dirayu gitu Terus dirayu sampai petinanya mau Dan setelah gelembungnya udah cukup banyak Si jantan akan mengawini Si petinanya Nah, kemudian telur-telurnya itu dimasukkan ke dalam gelembung udara Nah, untuk proses kawinnya sendiri Mungkin kalian bisa cek di video yang lain Kalian bisa search-nya aja Ikan cupang kawin atau proses kawin ikan cupang Di situ nanti akan ada proses cara kawinnya gimana Nah, ini soalnya aku gak Ini ya Nge-stand by buat Nge-record Apa namanya Nge-record proses kawinnya Jadi ini aku cuma ada Telurnya aja Nah, kurang lebih begini Nanti mulai ada yang Laktus biasanya itu Yang mulaktus itu bakalan Di Apa namanya Di Ganti gelembung baru oleh jantannya Jadi Tidak akan Atau gak bakalan Ada telur yang jatuh di bawah Jadi selalu ada di udara Nah Biasanya jantan juga akan berjaget-jaget Di bawah Telur tersebut Untuk menghindari dari predator Nah, itu jantannya itu Jantannya itu waspada Biasanya itu akan lebih agresif Nah, oleh supi itu Biasanya Setelah terdapat telur Gelembungnya Kita harus memisahkan Betinanya Karena Betinanya itu Bisa jadi ancaman Buat telur-telurnya Sehingga si jantan Biasanya akan mengejar Dan Apa namanya Menyerang ya Menyerang si betina tersebut Karena dianggap sebagai ancaman oleh si jantan Nah, si jantan itu sangat protektif terhadap telurnya Jadi jangan sampai kita mengganggu Dan kalau bisa itu Kita tutup Apa namanya Pakai Kayak Kaca atau tempat gelap gitu Jadi biar Si ikannya ini nyaman Nanti abis ini aku bakalan tutup pakai Pokoknya pakai yang agak gelap aja Biar Apa namanya Biar Si jantan ini gak stress Ini juga aku pakai flash Jadi Si jantannya juga agak agresif Dia muter-muter terus di bawahnya Untuk melindungi telur-telurnya itu So, ini aja Semoga 2-3 hari ke depan Telurnya itu bakalan netas Dan bisa dibesarkan Soalnya aku Belum dah Lihat Itu Tadi telurnya itu diambil Dimasukin ke mulut Terus ditiupin lagi Ke gelombungnya Jadi prosesnya itu Seperti itu terus Sampai Si ikannya itu Apa namanya Si telurnya itu menetas Dan jadi Ikan-ikan cuma kecil Nah, ini proses Apa namanya Pembesarnya kayak gimana Nanti kita bisa lanjut terus Baik, lihat Cara mengindahkan telurnya Yang Jadi yang awannya disini Sebentar Nah, yang awannya disini Dipindahin ke sini Ke bawahnya itu Jadi prosesnya seperti itu Dihambil pakai mulut Kemudian dipindahin Semoga aja nanti Banyak yang netas ya Soalnya juga gak Gak terlalu apal Cara mijahin Ya, cara membesarkan Ikan nanti aku tanya-tanya Ke temanku Yang sudah Biasa Breed atau ternak Dari ikan cupang Nanti Semoga aja Hasilnya itu bagus Oke, gitu aja teman-teman Video kali ini Nanti Video selanjutnya itu Ikan cupang Kalau udah lepas Kalau semisal udah lepas Nanti kita update lagi Seperti apa Oke Jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Like Comment Share Dan subscribe Oke Mantap Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax